Aksi kawanan maling spesial rumah kos dan kontrakan mahasiswa mendadak ramai menjadi perbincangan di media sosial. Diduga kawanan maling ini banyak beroperasi di sekitar wilayah kampus tengah kota. Mereka menjarah barang-barang berharga milik mahasiswa, mulai dari handphone, laptop, hingga sepeda motor. Jawapos Radar Jember mencoba menelusuri sejumlah titik lokasi yang diduga menjadi kawasan rawan. Berdasarkan penuturan para korbannya, rata-rata mereka mengaku kehilangan barang-barang berharga itu di sekitar pemukiman, seperti rumah kos dan kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari kampus. Ironisnya, rumah kos ataupun kontrakan yang dijadikan tempat bermukim mahasiswa itu sebenarnya berada di antara pemukiman padat penduduk, seperti di kawasan Jalan Mastrib antara kampus UNEDS dan Poli J, Jalan Jawa hingga Jalan Semeru. Muhammad Iqbal Fatoni, mahasiswa FKIP UNEDS yang sempat kehilangan sepeda motor Honda Vario 125, mengisahkan kronologi tunggangannya hilang yang dirasa mengganjal. Mahasiswa asal Banyuwangi itu awalnya sedang nongkrong di sebuah rumah kos milik rekannya, pada Senin lalu saat tahun baru. mencari makan, itu motor langsung saya parkir di depan kamar kos. Dan setelah itu, setelah sekitar jam setengah dua belas malam, itu baru tidur. Kemudian ketika subuh jam sekitar lima lewat empat belas, itu motor sudah ada di depan kamar kos. Juga waktu itu gembok yang ada di gerbang itu juga tidak ada. Sebenarnya juga di lingkungan tersebut lumayan ramai. Hal serupa juga diungkapkan korban lainnya, Muhammad Duhal Islam, mahasiswa UNEDS asal Kabupaten Jombang, yang kehilangan CBR 150 di lingkungan Jalan Semeru, sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Jember, pada akhir Desember kemarin. di Jalan Semeru pada tanggal 12, tapi ketika jam 12 ke atas, sekitar jam 12 sampai jam 3 itu, sepeda kehilangan. Karena memang pada jam 6, teman saya yang pulang dari lokasi itu, ternyata sudah tidak ada sepeda saya. Sehingga saya mencari ke warga sekitar, dan warga sekitar pun tidak mengetahui hal tersebut. Sementara itu, sejumlah pemilik rumah kos mengaku soal keamanan selama ini banyak dipasrahkan kepada mahasiswa. Namun mereka tetap mewanti-wanti agar bisa menjaga diri dan menjaga barang-barang berharganya selama bermukim di rumah kos atau kontrakan. Berarti keamanan dipasrahkan ke mahasiswa individu. Sampai jumpa di video selanjutnya.